Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong Selamat sore untuk teman-teman semuanya yang sedang istirahat santai Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga sehat selalu serta berlimpahkan rezekinya Amin, amin ya rupal alamin Terus saya doakan yang masih jomblo segera punya pasangan ya Karena jomblo itu tuh pahit Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama ya teman-teman ya Nah ini ada pertanyaan unik dari salah satu teman kita Oh iya, teman-teman kalau ingin bertanya kita diskusikan bareng teman-teman ya Teman-teman silahkan komen ya di video ini nanti kita akan bahas bersama-sama Nah kali ini pertanyaannya adalah Gaji dari Youtube itu halal atau haram Mengingat Youtube itu bukan buatan orang Islam gitu ya Itu pertanyaan dan ini sangat wajar teman-teman ya ditanyakan Dan kita sebagai orang yang mungkin lebih tua dalam usia Ya bisa jadi kita lebih bijak ya Daripada teman kita yang masih remaja Kita bisa meluruskannya gitu loh Supaya persepsinya tidak terus menerus keliru Oke sebenarnya gaji dari Youtube itu halal teman-teman ya Kenapa? Karena proses mendapatkannya gaji karena kita bikin video Lalu video kita banyak yang nonton Dan akhirnya pihak iklan itu menitipkan iklannya ke video kita Supaya produknya itu laku Nah dengan begitu artinya pihak iklan akan membayar kepada Youtube Lalu Youtube sebagai pemilik aplikasi akan membagi dengan kita Gitu simpelnya teman-teman Jadi tidak ada masalah sama sekali tentang kehalal atau haraman Yang jelas halal teman-teman ya Simpelnya gini teman-teman ya Kalau misalkan teman-teman itu bisa bikin acara misalkan tanggapan wayang gitu teman-teman ya Lalu disitu banyak orang jualan jamu Artinya kita sudah kesepakatan dengan orang jualan jamu Terus orang jualan jamunya itu Kita, apa namanya, membayar kita gitu loh Ayo, semakin banyak penonton yang nonton wayang kita Itu semakin besar gajinya Nah itu kan juga semakin besar pula peluang produk jamunya itu dibeli oleh penonton Awalnya penonton datang karena ingin melihat wayang Tapi ternyata disitu ada orang jualan jamu Ya, kurang lebihnya seperti itu Jadi, entah jamunya itu menipu atau tidak ya teman-teman ya Berkasiat atau tidak Kita sebatas sebagai pembuat acara ya Itu Oke teman-teman Segitu aja Semoga menjawab pertanyaan teman-teman Terima kasih